Om Swastiastu Kali ini saya sedang berada di Desa Suranadi, Kecamatan Narmade, Kebupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Di sini saya akan membahas pura Suranadi Lombok yang menjadi tempat wisata religi, wisata kuliner, dan keiraan alam yang ada di dalamnya Lombok memang mempunyai berbagai jenis wisata yang menarik Bukan hanya dari wisata alam yang sangat alami, pulau ini juga mempunyai beragam jenis wisata lainnya Seperti saja wisata kuliner dan wisata sejarah yang juga banyak terdapat di sana Salah satu tempat wisata sejarah yang terdapat di dalamnya yaitu Kure Suranadi Lombok Sama halnya seperti di Bali, wisatawan juga dapat menemukan beberapa pura di Lombok dengan sangat mudah Menurut sejarah, kebanyakan pura yang terdapat di Lombok merupakan pura yang dibangun pada abad ke-18 Sebagai tempat ibadah, setiap pura mempunyai keunikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya Salah satunya yaitu Pura Suranadi Lombok Pura ini menawarkan wisatawan sensasi pembaruan spiritual, wisata kuliner, sekaligus menikmati kesegaran alam di dalamnya Pura Suranadi ini mempunyai keunikan, yaitu terdapat lima pancuran suci yang bersumber dari Gunung Rinjani Pancuran tersebut oleh masyarakat dipercayai mempunyai manfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit atau dalam bahasa sasak disebut dengan ngetas malen Masyarakat Hindu kawasan tersebut mempunyai keyakinan bahwa setelah berdoa dan menyuncikan diri dengan menggunakan kelima air pancuran tersebut Maka akan mendapatkan suatu kehidupan baru atau disebut dengan Suranadi Menurut legenda yang ada di tengah masyarakat, pancuran tersebut berhubungan dengan seorang penyebar agama Hindu dari India yang bernama Dangyang Nirata Untuk menyebarkan agama tersebut, Dangyang Nirata hanya melakukannya dengan berjalan kaki mulai dari Jawa, Bali hingga akhirnya mencapai lombok Dalam melakukan penyebaran agama Hindu, Dangyang Nirata selalu membawa sebuah tongkat Ketika mencapai lombok, tepatnya di daerah Suranadi Rombongannya berisirahat beberapa kali yang mana setiap isirahat Dangyang menangkapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air bersih dari bekas tanjapan tongkat tersebut Ketika memasuki daerah Pura Suranadi Lombok, wistawan akan menemukan area yang terbagi menjadi tiga Area tersebut yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala Area Utama Mandala merupakan tempat yang paling suci karena merupakan tempat untuk berdoa bagi masyarakat Hindu Sehingga tidak semua orang dapat memasuki area Utama Mandala Sedangkan untuk kedua area lainnya digunakan untuk aktivitas selain berdoa Sehingga biasanya wistawan berada di kedua area tersebut Wistawan yang berkunjung ke Pura ini juga dimanjakan dengan pemandangan alam dengan udara yang sejuk dan segar Hal ini karena taman wisata Pura Suranadi dikelilingi dengan hutan-hutan alam yang masih terlindung dan terawat dengan baik Sehingga wisatawan dapat menemukan adanya taman langka, burung, ataupun satuan liar seperti kera dan kijang di dalamnya Hal lain yang didapatkan oleh wisatawan ketika berkunjung ke daerah ini yaitu wisata kuliner makanan khas Lombok Makanan tersebut yaitu sate bulayak yang dapat ditemukan di sekitaran area parkir Pura Tentunya terdapat beberapa perdagang sate bulayak yang menyajikan makanan tradisional Lombok ini dengan lesat dan harga yang cenderung terjangkau Untuk dapat menemukan objek wisata ini, wisatawan harus menempuh sekitaran 17 km dari arah kota Mataram Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton Saya tutup dengan Parame Santi Om Santi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton